Dinaturalisasi Indonesia, Martin Paes bicara penyesalan Ada apa? Sosok keeper FC Dallas, Martin Paes belum lama ini telah dinaturalisasi oleh PSSI agar bisa membela tim Nas Indonesia, Martin Paes pun resmi melakukan prosesi sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Jakarta, kendati sudah dinaturalisasi, keeper yang kini berlagak di kasta tertinggi sepak bola Amerika tersebut nyatanya belum bisa bermain untuk tim Nas Indonesia. Usut punya usut, masih ada kasus yang harus diselesaikan agar Martin Paes bisa segera membela skuad Garuda di lain sisi. Melalui unggahan media sosialnya, dia berseloroh soal penyesalan di tengah kondisi di mana ia belum bisa berseragam tim Nas Indonesia. Dalam unggahannya tersebut, dia menegaskan bahwa tidak ada waktu penyesalan untuk saat ini. Oleh karenanya, keeper yang pernah membela tim Nas Belanda U21 tersebut lebih memilih untuk fokus pada tantangan ke depan. Tidak ada waktu untuk menyesal, kata Martin Paes di akun Instagramnya Maarten Paes. Di lain sisi, statusnya yang pernah membela tim Nas Belanda U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 ternyata jadi sebab ia belum bisa membela tim Nas Indonesia. Pasalnya, saat ini, keeper FC Dallas tersebut sudah berusia 22 tahun. Sementara, perpindahan federasi hanya dibatas sampai usia 21 tahun. Terima kasih telah menonton!